Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe. Dan aktifkan notifikasi lonceng. Ingat, subscribe itu gratis. Tidak dipungut biaya dan tidak dipungut anak. Selamat menonton! Tips agar selan pusuk akan kita bahas. Terima kasih sudah menonton! Oke, untuk pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah Ustadz, ini minta tipsnya biar ketika sholat kita bisa kusuk. Nah, karena selama ini kadang kita sholat itu lagi mulai, tiba-tiba mikir ke barangnya ada yang ketinggalan, barangnya dulu hilang di mana, ingatnya malah pas sholat. Ini bagaimana tipsnya agar sholat itu bisa kusuk. Monggo, deh jalan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala abihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim, dan pembahasan dirahmatilah Allah SWT, Mesti wahan dia, tentang sholat yang khusuk. Ini memang hukumnya wajib. Sebab, Allah SWT berfirman, walau kita korang sholat orang yang suka jangan kalian kerjakan sholat dalam keadaan mabuk meskipun pada saat ayat ini turun makna mabuk disana betul-betul mabuk karena khomer tapi ketika kemudian jelas larangan khomer itu para ulama juga memaknai mabuk dalam konteks sholat ini adalah pikiran yang tidak fokus atau konsentrasi dengan apa yang dilakukan dan dibaca dalam sholat yang tengah ya kerjakan sehingga kekhusuan ini merupakan satu kewajiban bahkan dalam sholat Tuhan wa hakim sholat al-tikri ya dirikanlah sholat untuk mengingat bagaimana bisa dipandang seorang mengerjakan sholat sementara ingatannya tidak kepada Allah nah lalu agar bisa khusus tentu kita harus paham terlebih dahulu khusus itu seperti apa baik ya kekhusuan itu ya sholat yang khusus itu kata bin Abbas adalah sholat yang memenuhi syarat hukun dan adab-adabnya ya karena jika itu terpenuhi maka kekhusuan akan akan terasa ya kekhusuan siapa orang yang khusus itu Allah berfirman orang yang khusus itu adalah mereka yang yakin akan bertemu dengan Tuhan maksudnya wa'annahu ilaihi roji ya dan bahwa dan yakin pula bahwa mereka akan kembali kepadanya jadi singkatnya adalah orang yang khusus itu orang yang kuat keimanannya kepada Allah dan kehidupan akhiratnya nah berarti faktor iman ini menjadi penentu kekhusuan oke sementara keimanan itu akan sangat dipengaruhi oleh proses berilmu atau kita sebut proses belajar kemudian proses latihan yaitu terus-menerus melakukan amal ketaatan yang diperintahkan oleh Allah SWT kemudian juga doa permohonan kepada Allah termasuk kemudian nanti dalam lingkungan pergaulan karena saat pergaul terjadi hubungan saling mempengaruhi ya pengaruh itu bisa kemudian terasa pula pada saat sholat itu dilakukan nah sehingga di dalam kitab Harba Infi Usulit di Imam Al-Ghazali menjelaskan tips atau kliat agar orang itu bisa khusus itu seperti apa pertama kata beliau adalah Al-Fahmu Al-Fahmu itu adalah pemahaman nah berarti memang harus belajar tadi yang saya sebut proses berilmu itu dengan belajar apa yang dipelajari kalau dalam sholat khusus ya pelajari tentang masalah sholat syaratnya apa ya rukunnya apa adab-adabnya bagaimana itu dipenuhi nah termasuk dalam Al-Fahmu atau pemahaman ini hal-hal tak kalah bacaan dan gerakan itu difahami bukan sekedar diucapkan atau disuarakan tapi faham isi makna dari bacaan itu apa saat melakukan gerakan rukuk, sujud, berdiri, cinta itu makna dan hikmahnya disitu kekusuhan akan bisa dikatakan yang kedua adalah hudrul kolbi hudrul kolbi itu adalah menghadirkan hati kenapa perlu menghadirkan hati karena kucingnya disitu orang yang matanya normal bisa melihat telinganya normal bisa mendengar keadaan fisiknya juga sehat bisa melakukan semua gerakan-gerakan sholat tapi hatinya tidak fokus dengan sholat yang tengah dilakukan tidak hadir maka kekusuhan tidak akan bisa diraih sedangkan kualitas hati sehingga bisa hadir dalam sholat yang tengah dilakukan akan sangat dipengaruhi oleh kesibukan hati kesibukan hati itu dipengaruhi oleh apa yang sering dilihat apa yang sering didengar masuknya dalam otak kemudian itu akan menyibukkan hati kita itulah kenapa harus selektif terhadap yang dilihat yang didengar, yang dipikirkan itu yang kedua kemudian aspek yang ketiga adalah ta'dim ta'dim itu pengagungkan pengagungkan itu adalah layaknya kita menghadap orang yang sangat dihormati maka kita akan berpenampilan sebaik mungkin serapi mungkin, sebagus mungkin termasuk dalam hal tempat itu tempat-tempat yang kondusif untuk bisa menghadirkan kekusuhan jadi ringkasnya adalah pada saat sholat bahkan yang bagus, bahkan yang bersih, bahkan yang rapih tempat yang tenang itu juga akan sangat menunggu kekusuhan lebih dari itu adalah kemudian doa kepada Allah SWT agar dia kami sediakan kekusuhan saya ingin ragu terima kasih sekali pencariannya Ustaz dan bagi teman-teman jangan lupa kalau ada pertanyaan apa saja seputar agama Islam silahkan nanti Anda bisa kirim SMS atau WA ke nomor berikut ini silahkan nanti kita insya Allah akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ingin Anda tanyakan dan jangan lupa untuk ikuti channel ini jangan lupa juga like dan subscribe ya oke, saya Setiawan Tidatara pamit dan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton